Nikita Mirzani sebut Nathalie Holzer tak bersyukur soal nafkah 25 juta rupiah dari Sule. Nikita Mirzani ikut menanggapi soal Nathalie Holzer yang sempat menyebut nafkah 25 juta rupiah kecil baginya. Dikatakan Nikita Mirzani seharusnya Nathalie Holzer bersyukur karena berbeda nasib dengan Nikita. Di TikTok tuh lagi seliweran. Ada seorang perempuan, janda yang tidak bersyukur dikasih nafkah 25 juta rupiah sama mantan suami. Katanya 25 juta rupiah itu dikit buat anaknya, kata Nikita Mirzani. Lanjut ibu kandung Loli itu, sepatutnya Nathalie melihat nasibnya yang tak dinafkahi oleh mantan suami. Nikita pun mengungkapkan ada beberapa wanita yang tak bersyukur. Dan ada pula wanita yang hanya mengincar kekayaan laki-laki saja. Kadang-kadang ada perempuan yang gak bersyukur, kadang-kadang yang menikah untuk menjebak laki-laki. Kadang-kadang ada yang menikah hanya untuk mendapatkan kekayaan, ungkapnya. Sebagai informasi, belum lama ini Nathalie Holzer merasa dirinya masih mampu membiayai anaknya, Adzam.